Halo, hasap lur, gimana kabar kalian semua? Baik kan, semoga kalian dan keluarga sehat selalu ya. Di video kali ini, gue akan membawakan alur cerita film lagi lur yang berjudul Bagi 3 2020. Film ini melanjutkan seri pertama dan kedua ya. Di seri ketiga ini menceritakan perjalanan Ronnie dalam mencari adiknya yang diculik oleh sekelompok teroris. Hmm, gimana keseruan Ronnie yang diperankan oleh Tegersroff? Daripada lama-lama, sekuilah kita ke videonya. Dan jika kalian suka sama channel ini, tinggal subscribe aja ya. Dan jangan lupa juga tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Film dimulai di sebuah negara suriah terlihat Ronnie yang tengah berlari melihat seseorang yang terkapar di pinggir jalan. Lalu, adegan berpindah beberapa puluh tahun lalu di kota Delhi, India. Seseorang bernama Vikram tengah dibuli oleh temannya. Karena hal itu, Vikram ini pun dengan keras memanggil adiknya yang bernama Ronnie. Seketika Ronnie itu pun langsung berada di hadapan Vikram, kakaknya. Ronnie! Lalu, Ronnie ini mengatakan kalau ini tentang dirinya itu tidak masalah. Tapi kalau ini tentang kakaknya, maka Ronnie ini akan melawannya. Setelah pertarungan itu, tiba-tiba ayah Ronnie dan Vikram, seorang inspektur polisi, datang. Yang lalu dilanjutkan dengan Ronnie yang dihukum oleh ayahnya karena sering berkelahi. Sedikit penjelasan ya. Di sini, Vikram dan Ronnie adalah saudara kandung. Di mana Ronnie ini adik dari Vikram. Tapi pada film ini, Ronnie yang selalu melindungi kakaknya yang mempunyai sifat penakut. Berbanding terbalik dengan Ronnie yang tidak takut siapapun. Oke, lanjut. Lalu, pada saat itu, seorang polisi yaitu Paman Vikram dan Ronnie membawa mereka ke rumah sakit sambil menceritakan kenapa ayah mereka tidak menjemput mereka. Tapi, saat sedang menjalankan tugasnya, dari belakang ayah Vikram ini dan Ronnie ditembak oleh sekelompok mafia. Setelah sampai di rumah sakit, ayah Ronnie ini memberi pesan terakhirnya kepada Ronnie untuk selalu menjaga dan melindungi Vikram. Dan jangan pernah meninggalkan Vikram. Karena hal itu, Ronnie ini pun berjanji untuk akan selalu menjaga kakaknya. Kemudian, kita diperlihatkan dengan Vikram yang sudah tumbuh dewasa. Lalu, pada saat itu, kita juga diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Xia di satu tempat yang sama dengan Vikram. Lalu, saat itu, Xia ini menyadari kalau Vikram ini sedang menangis karena film yang dia tonton yang membuat dirinya ini baper. Lalu, pada saat itu, tanpa sengaja, Vikram ini menaprak dan menumpahkan minumannya ke sekelompok berandalan. Karena hal itu, Vikram ini pun dicacimaki. Tanpa pikir panjang, Vikram ini pun langsung memanggil nama adiknya Ronnie. Yang ternyata, Ronnie bersama Vikram sedang nonton film curahan hati seorang istri di bioskop. Pada saat itu, Ronnie pun meminta maaf kepada berandalan itu dan akan pergi dari tempat itu. Tapi, melihat darah yang ada di kepala kakaknya, Ronnie ini pun tanpa tinggal diam langsung mengajar para berandalan yang berani melukai kakaknya tanpa ampun. Melihat itu, Vikram hanya bisa terdiam. Kemudian, singkatnya waktu, Vikram ini terpilih menjadi anggota kepolisian di kota Agra, India yang akan membuat Vikram ini terpandang di kota itu. Lalu, pada saat tugas pertamanya, sebagai kepolisian, terlihat sekelompok mafia jahat yang dipimpin oleh IPL membakar seseorang. Tapi, para polisi ini tidak berani melakukan apapun kepada mafia ini. Karena hal itu, Vikram ini pun menanyakan kenapa mereka diam saja. Inspektor ini menjawab, kalau kita melawan, kejadiannya akan sama seperti anak tripati yang dibunuh mafia itu. Setelah itu, saat di rumah, Vikram ini menceritakan semua apa yang terjadi saat di kantor polisi. Kepada Ronnie, soal kekejaman serta penculikan yang dilakukan oleh mafia IPL. Lalu, berpindah di markas para mafia ini yang sedang menyusun sebuah tulisan yang bertuliskan Abu Jalal ingin bertemu dengan IPL. IPL pun memerintahkan untuk mengirimkan 20-25 keluarga kepada Abu Jalal. Setelah itu, anak buah IPL ini pun mengatakan apa yang dilakukan Abu Jalal kepada mereka. Lalu, adegan berpindah ke negara Suria di sebuah kota terlihat sekelompok teroris yang dipimpin oleh Abu Jalal Gaza, pria yang paling bahaya. Seluruh keluarga yang tertangkap akan dijadikan pelaku bom bunuh diri untuk menyebarkan teror kepada masyarakat. Sementara itu, Xia dan saudara perempuannya sedang bersama. Tak lama setelah itu, terlihat Ronnie yang sedang melintas dan menabrak motor saudara Xia. Karena hal itu, Ronnie ini pun kena semprot. Lalu, di tempat lain, Vikram ini diperintahkan oleh atasannya untuk mengrebek dan menelamatkan orang-orang yang diculik oleh kelompok mafia IPL. Tapi sebelum menjawab itu, Vikram ini terlebih dahulu ke WC, guna menelpon Ronnie tentang ini dan Ronnie ini pun dengan senangnya membantu kakaknya. Kemudian, sampailah Vikram di markas mafia IPL dan juga Ronnie yang berada di situ. Lalu, Ronnie memberikan isyarat untuk menghidup matikan lampu ketika Ronnie ini bersiul. Karena hal itu, Ronnie ini pun dengan perlahan membuat para mafia itu tersungkur seolah-olah para mafia itu tidak bisa melihat Ronnie. Hmm, orang India emang ya, sakti-sakti coy. Lalu, setelah berhasil mengalahkan semua mafia itu, Ronnie ini pun pergi dan Vikram menyelamatkan para Sandra itu yang seakan Vikram inilah yang menjadi pahlawan mereka. Lantas, karena kejadian ini, di mana Vikram ini berani dan berhasil menyelamatkan para Sandra, Vikram ini pun mendapatkan sanjungan khusus dari komisaris BMC yang bangga dengan kerja Vikram. Di tempat lain, terlihat IPL bertemu dengan Abu Jalal di suatu tempat, di mana IPL ini akan menerima semua pekerjaan yang diberikan. Tak lama setelah itu, anak buah IPL ini pun menelpon. Lalu, berita tentang polisi Vikram yang menyelamatkan orang-orang yang diculik sudah menyebar di mana-mana yang membuat Vikram ini pun menjadi terkenal. Pada saat itu, Ronnie ini pun meminta Vikram untuk segera menikah karena umurnya yang sudah tua. Dan Ronnie berkata kalau ayahnya mereka juga menginginkan hal yang sama jika masih hidup. Karena hal itu, Vikram ini pun setuju. Sementara itu, ternyata Vikram akan dicodohkan oleh saudara Xia. Yang lalu, di tempat itu Xia dan Ronnie bertemu. Dan berpikir kalau Ronnie lah yang akan dicodohkan oleh saudaranya. Begitu pula juga dengan Ronnie. Yang berpikir kalau Xia akan dicodohkan oleh Vikram. Mengetahui kalau dugaan mereka salah, mereka pun bersorak bahagia. Kemudian, di tempat lain, IPL berdebat dengan anak buahnya yang tidak becus dalam menjaga para saudara mereka. Yang lalu, mereka pun merencanakan untuk menculik adik Vikram. Hmm, salah sasaran ini mafia. Lalu, pada saat itu, Ronnie ini pun menumpang kepada para mafia ini untuk membawa anak anjing yang terluka ke klinik hewan. Setelah itu, mereka pun langsung membawa Ronnie ke suatu tempat membuangan mobil yang pada saat itu sudah ada IPL dan berandalan di scene awal tadi. Setelah itu, IPL ini pun menginterogasi Ronnie yang berpura-pura menjadi orang culun. Di titik ini, IPL juga menelpon Vikram, kakak Ronnie, untuk segera datang menyelamatkan Ronnie atau Ronnie ini akan dibunuh. Lalu, karena hal itu, karena capek berpura-pura cupur, Ronnie ini pun langsung mengajar dan meratakan para mafia IPL tanpa tersisa. Setelah selesai meratakan, lalu Vikram yang tinggal menerima peres membawa tangan kanan IPL, yaitu Bajwa, menuju kantor polisi. Tak lama setelah itu, Bajwa ini pun dibawa untuk disidang, dan saat di pertengahan jalan, Ronnie ini membuat keributan, yang lalu Vikram ini menyuruh untuk menangkap adiknya. Kemudian, pada saat itu, Ronnie membawa Bajwa berlari ke tengah jalan raya, yang kemudian Vikram ini pun menyuruh Tuan Tripati untuk membunuh Bajwa, guna membalas dendam atas kematian putrinya. Setelah semua yang dilakukan oleh Vikram, Departemen Kepolisian India pun malah menugaskan Vikram untuk menangani semua kasus-kasus itu. Hal itu pun membuat Vikram ini takut akan terbunuh seperti ayah mereka. Tapi, disitu Ronnie menenangkan Vikram, karena Ronnie akan selalu bersama Vikram dan melindungi Vikram seperti janjinya. Hingga suatu ketika, Vikram ini diperintahkan pemerintah untuk datang ke Suriah untuk menyerahkan surat kepada Kepolisian Suriah untuk menangani kasus IPL yang membawa Sandra orang India menuju Suriah. Lalu, Vikram ini pun akan berangkat menuju Suriah, dan berpamit terlebih dahulu kepada istrinya yang saat itu tengah mengandung anak Vikram. Kemudian, keesokan paginya saat Vikram ini berfecehan dengan Ronnie, tiba-tiba ada yang menangkan bel kamar Vikram. Betapa terkejutnya Ronnie melihat Vikram ini yang dipukuli oleh dua orang yang tidak dikenal. Karena hal itu, Vikram ini pun dibawa oleh orang-orang itu, dan Ronnie berkata untuk tidak menyakiti kakaknya. Dan jika itu terjadi, Ronnie akan menghancurkan mereka, bahkan satu negara mereka. Singkat waktu, Ronnie pun sampai ke negara Suriah bersama dengan Sia, guna mencari kakaknya Vikram. Pada saat itu, Ronnie dan Sia langsung mengunjungi kantor polisi Suriah, guna memberikan laporan penculikan Vikram, yang diduga ada sangkut pautnya dengan Abu Jalal Gaza. Sontak mendengar nama itu membuat para polisi ini kaget. Lalu, setelah itu, Ronnie pun bertemu dengan seseorang yang katanya tahu tentang keberadaan Vikram yang bernama Akhtar Lahori. Pada saat itu, Akhtar ini pun langsung membawa Ronnie dan Sia menuju suatu tempat. Setelah sampai di tempat itu, yang ternyata adalah markas Akhtar, dan juga di sini kita tahu kalau Akhtar ini adalah seorang perampok yang menjebak Ronnie dan Sia. Tapi saat itu, belum tahu aja ya kan Ronnie ini siapa? Lantas, karena hal itu, Ronnie pun dengan mudahnya langsung mengalahkan kelompok Akhtar. Mengetahui itu, Akhtar ini pun meminta maaf kepada Ronnie, dan sebenarnya dia ini tidak tahu keberadaan Vikram. Singkat waktu, Akhtar ini pun membantu Ronnie dan Sia menemukan kakaknya, dan diawali dengan mengunjungi hotel Vikram menginap waktu itu. Lalu, setelah masuk ke kamar Vikram, mereka pun mulai mencari barang-barang yang bisa menjadikan petunjuk tentang keberadaan Vikram. Pada saat itu, mereka pun menemukan HP Vikram yang kemungkinan terdapat sidik jari pelaku. Lantas, mereka ini pun menuju suatu tempat guna mendeteksi sidik jari. Yang tak lama setelah itu, istri Vikram ini pun menelpon dan menanyakan tentang kabar Vikram, yang sudah beberapa hari tidak ada kabar. Sia pun mencoba menenangkan saudaranya, dan mengatakan kalau Vikram baik-baik saja. Kemudian, Akhtar ini pun berhasil menemukan sidik jari orang itu, yang lantas mereka pun mencari orang itu yang bernama Zaidi. So, have you seen this man? Singkatnya pencarian, Ronnie ini pun berhasil menemukan orang itu dan mengejarnya, dan mereka pun berkelahi. Lalu, perkelahian mereka pun terhenti, karena Zaidi ini melarikan diri, dan Ronnie masih terus mengejar Zaidi. Tapi, pada saat itu, mereka pun berhenti berlari, dan Zaidi ini mengatakan kalau Vikram ada di suatu tempat, dan boom, ya Zaidi ini memutuskan untuk bunuh diri. Kemudian, kembalilah adegan di scene awal tadi, saat Ronnie berlari menuju Zaidi yang terkapar karena tetap berak, dan sudah dipastikan Zaidi ini tewas. Sementara itu, Vikram ternyata sedang bersama IPL, dan digumpulkan dengan para Sandra yang lain. Alangkah terkejutnya Vikram, ternyata temannya dari India juga berada di tempat itu beserta keluarganya. Kemudian, Ronnie, Sia, dan Akhtar ini pun berhasil menemukan tempat bar milik Abu Jalal, dan pada saat itu, IPL juga berada di situ. Lalu, IPL ini pun bertemu dengan Abu Jalal, dan di sini Abu Jalal mendengar kabar kalau kakaknya Zaidi telah tewas dibunuh oleh seseorang. Tapi, siapa sangka polisi suriah juga berada di situ guna menangkap Abu Jalal. Saat itu, Ronnie bertemu dengan Abu Jalal, tapi Ronnie tidak mengetahui kalau itu adalah Abu Jalal. Begitu pula IPL yang berhasil tertangkap oleh polisi suriah, tapi beda halnya dengan Abu Jalal yang berhasil meloloskan diri. Lalu, singkatnya cerita, IPL pun membocorkan markas dan keberadaan Abu Jalal yang menyandrak kakak Ronnie. Pada situasi ini, Abu Jalal pun merencanakan untuk melakukan pembunuh diri yang dipasangkan kepada para Sandra, dan di situ mereka mengetahui kalau salah satu Sandra adalah teman Ronnie dan Sia di India. Karena hal itu, mereka pun berpencar dan Sia ikut bersama polisi guna mengamankan Junaid dan keluarganya dalam membunuh diri itu. Di tempat lain, terlihat Ronnie yang mulai mengajurkan markas Abu Jalal dan pasukannya seorang diri yang dilanjutkan dengan mengajar anak buah Abu Jalal. Lalu, berita hancurnya markas Abu Jalal pun sampai ke telinga Abu Jalal, dan dia penasaran siapa yang melakukan hal ini. Sementara itu, tiba-tiba Ronnie ini sudah ada di sebuah tempat yang berbeda. Hmm, orang India memang sakti-sakti ya. Yang lalu, lagi-lagi Ronnie ini pun berperang seorang diri, sementara IPL dan Akhtar pun menyelamatkan para Sandra. Lalu, berpindah ke Sia dan para polisi yang berhasil menemukan keberadaan Junaid dan berhasil menyelamatkan anak dan istrinya. Di sisi lain, saat pengamanan para Sandra, salah satu pojil pun menginjak ranjau, dan dengan baik hatinya, IPL menyelamatkan anak itu dengan menukar anak itu dengan dirinya. Hal itu pun dilakukan guna menembus semua kesalahannya dan mati dengan cara terhormat. Kemudian, berpindah ke tempat Ronnie yang dimana Ronnie ini sedang berantapan dengan para tentara Abu Jalal yang menggunakan helikopter. Dengan mudahnya, Ronnie ini pun berhasil membuat helikopter itu meledak. Di sisi lainnya, Abu Jalal mendapatkan kabar kalau tentaranya dikalahkan oleh seseorang yang sedang mencari kakaknya bernama Vikram. Kembali lagi kepada Ronnie yang menghadapi sebagian tentara Abu Jalal yang tersisa. Ribuan peluru yang keluar tidak ada satupun yang mengenai Ronnie. Hmm, memang sakti orang India ya. Hmm, heran gue. Sementara itu, di tempat Abu Jalal, Abu Jalal ini mencari seseorang dari sandarannya yang bernama Vikram. Adegan kembali lagi ke Ronnie yang kali ini, Ronnie ini harus melawan anak buah Abu Jalal yang menggunakan tank untuk menangkap Ronnie. Hmm, lucu juga ya. Nakap orang satu aja sampai tank aja dikerahin, anjir. GG emang. Setelah itu, Vikram ini pun mengaku kepada Abu Jalal kalau dirinya adalah Vikram. Dan lalu, tanpa pikir panjang, Vikram ini pun langsung memanggil nama adiknya Ronnie dengan keras. seketika itu juga, Ronnie pun datang di hadapan Vikram. Lalu, Abu Jalal pun meminta Ronnie untuk pergi bersama adiknya. Tapi, Ronnie mengatakan bahwa dia juga akan membawa para sandra. Tapi, siapa sangka ternyata siapun disandra oleh Abu Jalal yang karena hal itu, Ronnie pun dipukuli. Sementara siapun dan Vikram ini pun dikurung. Pada saat itu, Vikram pun emosi dan berkali-kali mengatakan akan membunuh mereka yang menyakiti Ronnie. Namun, pada saat itu, Abu Jalal pun menusuk Ronnie menggunakan besi. Yang lalu, Vikram pun mengajar mereka semua dan seketika tidak menjadi cupu lagi. Serta, Vikram ini pun juga membuat Abu Jalal tertusuk besi tepat di perutnya. Setelah itu, Vikram dan siapun menangis karena melihat Ronnie yang sudah tidak bergerak lagi. Tiba-tiba, dari belakang, Abu Jalal pun mencoba memukul Vikram dan seketika Ronnie pun terbangun. Hmm, aneh ya. Dan langsung membunuh Abu Jalal. Beberapa minggu kemudian, Vikram ini pun diberikan penghargaan karena jajah-jajahannya berhasil menelamankan para Sandra dan mengajurkan gembong teroris Abu Jalal Gaza. Dan film pun tamat. Ending yang sangat memuaskan. Oke guys, mungkin jadi seperti itu ya untuk alur cerita film India kali ini. Jika masih banyak kekurangan ya mohon di maafkan ya. Dan jika kalian suka sama video ini, tinggal share aja ya ke kakek, kenenek, kepadai, kebudek kalian ya supaya apa? Supaya mereka tahu betapa mantapnya channel ini ya kan? Ya iyalah. Terima kasih semuanya dan bye-bye.